Pemirsa polemik pemilihan Ketua RT kembali terjadi di RT 9, Kelurahan Penyengat Rendah, Telanepura, Kota Jambi. Dalam hal ini, Basarudin alias Abas, satu-satunya kandidat calon Ketua RT, dinyatakan gugur karena tak memiliki ijazah SMA. Abas menilai keputusan tersebut tidak adil karena ada beberapa RT di Kelurahan Penyengat Rendah yang Ketua RT-nya tidak memiliki ijazah SMA, namun masih tetap bisa mencalonkan diri sebagai Ketua RT. Polemik pemilihan Ketua Rukun Tetangga kembali terjadi di RT 9, Kelurahan Penyengat Rendah, Telanepura, Kota Jambi. Salah satu kandidat Ketua RT dinyatakan gugur dengan alasan tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, yang menjadi salah satu syarat dalam pencalonan Ketua RT berdasar perda dan perwal yang ada. Basarudin alias Abas yang merupakan kandidat yang dinyatakan gugur karena tidak memiliki ijazah SMA ini mengatakan, dirinya tidak diperlakukan secara adil dalam pemilihan Ketua RT tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pencalonan dirinya menjadi Ketua RT ini merupakan usulan dari para warga. Abas yang hanya memiliki ijazah SMA ini juga telah memiliki persetujuan melalui surat pernyataan dari warga untuk mencalonkan dirinya sebagai Ketua RT. Dirinya juga mengatakan persoalan ijazah ini juga terjadi di beberapa RT di Kelurahan Penyengat Rendah yakni RT 8, RT 1, dan RT 5, di mana Ketua RT-nya juga tidak memiliki ijazah SMA namun tetap diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Ketua RT. Perlakuannya terhadap penyelesaian itu merasa tidak dilakukan dengan adil. Dikarenakan kalau syarat yang dibikirkan oleh pemain Taha itu banyak fakta di lapangan Tidak terpenuhi. Warga itu kan bukannya membutuhkan ijazah. Itu masyarakat itu kan membutuhkan kemampuan. Dalam asyarakat itu skill kan yang ketegasan itu yang membutuhkan warga. Bukan di jajah. Dalam kejadian masalah saya ini kan saya di calonkan oleh warga. Bukan mencalonkan diri bukan. Bukan. Jadi beda versi kan. Jadi saya di situ merasa diperlakukan tidak adil. Abbas berharap dirinya juga mendapatkan keadilan perihal-hal tersebut. Dirinya juga menilai kebijakan yang diputuskan saat mediasi di kantor camat bukan merupakan solusi terbaik.